Intro Halo anak-anak sekolah minggu Apa kabar semuanya? Kalau seri yakin, pasti semuanya tetap dalam keadaan sehat Suka cita dan yang pasti tetap semangat dan antusias untuk ikut ibadah Walau hari ini kita ibadahnya lewat online Tapi kalau seri yakin tidak mengurangi suka cita setiap kita Kalau seri mengucapkan terima kasih buat anak-anak juga bersama orang tua Yang selalu setia mengikuti ibadah Mari kalau seri mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan diri Kita mau mulai ibadah kita Tapi sebelum itu pastikan ketika beribadah Tidak ada yang makan, tidak ada yang minum, tidak ada yang bermain handphone Tidak ada yang bermain games Semua harus duduk diam dengan baik Dan minta tolong bantuan kepada setiap orang tua Untuk bisa mendampingi, membimbing anak-anak selama mengikuti ibadah online Kita mau mulai ibadah kita Namun sebelum itu kalah seri ajak semuanya Untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing Kita mau berdoa Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga Kami bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami Sebentar kami anak-anak sekolah minggu Mau mengikuti ibadah online Tuhan memberkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada Kami berdoa memberkati ibadah kami Tuhan Biar boleh berjalan dengan baik Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Berkati juga orang tua yang mendampingi dan membimbing anak-anak Selama mengikuti ibadah online Terima kasih untuk kakak-kakak yang boleh melayani Kak Ena sebagai pemimpin pujian Dan juga kakak lastri yang akan menyampaikan firman Mari Tuhan urapi setiap kami Terima kasih Bapak Hanya di dalam namamu kami berdoa kami bersyukur Haleluya Amin Amin Sekali lagi selamat mengikuti ibadah online Tuhan Yesus memberkati Shalom adik-adik Bagaimana kabarnya? Kak Ena harap adik-adik semua dalam keadaan sehat Amin Adik-adik Mari siapkan hati Mari datang di hadapan Tuhan Mari ambil tempat duduk yang nyaman Mari kita akan menyembah Tuhan Kita akan memuji Tuhan Hari ini kita akan beribadah secara online Tapi kak Ena yakin dan percaya Bahwa kita semua tetap semangat untuk memuji Tuhan Kita bersyukur Karena pertolongan Tuhan Sampai detik ini Kita bisa menikmati Betapa besarnya anugerah Tuhan Di dalam kehidupan kita adik-adik Adik-adik Kita akan memuji Tuhan Siapkan hati Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan Kita akan bernyanyi Kita akan menyembah Tuhan Kita akan memuliakan Tuhan Kita angkat satu pujian Dengan lagu Bapakku datang menyembahmu disini Bapakku datang Menyembahmu disini Ku, ku percayakan Ku, ku percayakan Ada bagiku Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau penghiburku Saat ku lemah Kau ku laku Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Sungguh kau hebat Ajaib berkasam Perbuat kamu Di hidupku Di hidupku Di hidupku Bapakku datang Terima kasih Tuhan Menyembahmu disini Kami percaya Kami percaya Kupercayakan Kau Ada bagiku Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau menghiburku Saat ku lemah Kau ku laku Ku nyanyi hallelujah 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 Sungguh kau hebat Sungguh kau hebat Ajaib berkasam Perbuatmu Di hidupku Di hidupku Adik adik mari kita akan bersatu di dalam doa Bapak yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Kami akan kembali beribadah secara online Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini Dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan Kami memohon penyertaan Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Bahkan yang melayani ibadah hari ini Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Engkau yang memakai kakak-kakak sekolah minggu Secara luar biasa untuk melayani Tuhan Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami Kami mau memuji Tuhan Tolong kami dan kiranya pujian kami Menjadi hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur, haleluya Sama-sama katakan, amin Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan Kita akan memuliakan Tuhan Adik-adik, ayo berdiri semua Kita harus semangat untuk memuji Tuhan Kita angkat satu lagu pujian dengan judul Dengar dia panggil nama saya Ayo tepuk tangan semuanya Dengar dia panggil nama saya 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 Juga dia panggil nama saya Juga dia panggil nama saya Sekali lagi kita akan menyanyikan pujian ini Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh jiranglah Oh jiranglah Yesus amat cinta pada saya Oh jiranglah Satakan ku jawab ya Ku jawab ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Oh jiranglah Oh jiranglah Oh jiranglah Oh jiranglah Oh jiranglah Tunggu hebat dan luar biasa Tuhan Yesus memberkati Adik-adik saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Mari siapkan hati Ambil tempat duduk yang baik Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang dilayani oleh Kalastri Dan sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita Yang berkata firmanmu Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Pasal kau di dekatku Besertaku Besertaku Selamanya Oh 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 Firmanmu Terang bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu 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 Terang bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang Terang bagi jalanku Terang Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kita Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan Tapi sebelum itu, Kahlastri mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu Kita mau minta pimpinan roh kudus memimpin kita Sehingga firman hari ini boleh adik-adik mengerti Dan adik-adik boleh melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari Mari kita mau lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu Bapak di dalam surga, kami mau dengar firman Tuhan sekarang Tuhan berkati, roh kudus mampukan kami, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan Agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami Sehingga kami tidak hanya jadi pendengar firman, tapi kami boleh jadi pelaku firman Tuhan Terima kasih Bapak, Haleluya, Amin Adik-adik sekolah minggu Tema kita di bulan Februari adalah menjadi teladan Nah satu pertanyaan Kahlastri nih Ada yang tahu nggak apa sih teladan? Benar banget nih, seratus buat anak-anak sekolah minggu Teladan adalah mereka yang sifatnya, sikapnya, perbuatannya sangat baik Sehingga bisa dicontoh, bisa ditiru oleh banyak orang Nah hari ini di minggu pertama bulan Februari Kita mau belajar dari satu tokoh yang menjadi teladan di dalam iman Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama Disebutkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Nah kita mau belajar dari satu tokoh yang begitu taat, yang begitu setia terhadap imannya Kira-kira siapa tokohnya? Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang bernama Stefanus Bagaimana kisah Stefanus? Sebelum itu kita mau buka Alkitab dulu Dari kisah para Rasul pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7 Mari di tempat masing-masing buka Alkitabnya Dari kisah para Rasul pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7 Stefanus adalah seorang pria dari Yerusalem Yang penuh dengan kasih karunia dan kekuatan daripada Tuhan Dia ingin semua orang tahu tentang Yesus Kristus Stefanus pergi ke kota-kota dan memberi tahu orang-orang di sana tentang perbuatan Yesus Kristus Orang-orang di kota menjadi sangat marah Dan mulai menyebarkan rumor serta kebohongan tentang Stefanus Tak lama kemudian Stefanus pun akhirnya ditangkap Dan dibawa ke pengadilan agama untuk dihakimi Orang-orang dari kota berbohong tentang Stefanus Dan berkata bahwa Stefanus mengatakan hal-hal buruk tentang firman Tuhan Dan tentang baik suci Mereka menuduh Stefanus berusaha untuk menyakiti orang Yahudi Ketika pemimpin mahkamah bertanya kepada Stefanus Apakah tuduhan ini benar Maka Stefanus memutuskan untuk menceritakan semua tentang bagaimana Tuhan Selalu memiliki rencana untuk mengutus Yesus Dia mulai dalam perjanjian lama Dan berbicara tentang bagaimana Abraham, Musa, Daud, Salomo dan yang lainnya Semuanya menantikan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan dunia Orang Yahudi akan salah jika mereka menolak Yesus Orang-orang menjadi semakin marah Mereka tidak mau percaya kepada Yesus Tapi meski mereka meneriakinya Stefanus tetap tenang Alkitab mengatakan dia memiliki wajah malaikat Orang-orang menjadi sangat marah Dan semakin marah Sehingga mereka membawa pergi Stefanus keluar kota Dan melempari Stefanus dengan batu Sampai Stefanus mati Tapi Stefanus tidak pernah berhenti percaya kepada Tuhan Dia melihat ke atas surga dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan Stefanus terus berdoa saat dia dilempari batu Tepat sebelum dia mati Stefanus berkata Tuhan Yesus terimalah rohku Dan kemudian Stefanus juga berkata Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus Ada seorang pemuda yang berdiri dan mengawasi Sementara semua ini terjadi Dia membantu orang-orang dengan mengawasi jubah mereka Saat mereka melempari Stefanus dengan batu Kita nanti akan belajar lebih banyak ya adik-adik tentang pria ini Namanya Sahul Nah adik-adik tadi kita sudah lihat Kita sudah dengar bagaimana cerita Stefanus Stefanus adalah orang pertama Yang mati karena dia percaya kepada Yesus Stefanus disebut martir Martir adalah mereka yang rela mati Untuk mempertahankan sesuatu yang ia yakini Kalau dalam cerita Stefanus Stefanus disebut martir Karena Stefanus mempertahankan imannya Mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan Yesus Meskipun dia dilempari batu sampai mati Tapi Stefanus tetap percaya kepada Tuhan Nah adik-adik Hari ini kita mau belajar nih Dari seorang yang bernama Stefanus Karena Stefanus begitu cinta sama firman Tuhan Stefanus begitu mengasihi Tuhan Yesus Dia mau semua orang percaya kepada Tuhan Dia menyampaikan firman Tuhan Tapi tetap ada saja yang tidak suka Tapi walaupun demikian Stefanus tetap percaya kepada Tuhan Meskipun Stefanus dituduh Dia di fitnah Tapi Stefanus tetap percaya kepada Tuhan Stefanus tetap mengasihi orang-orang Ketika Stefanus dilempari Dia tidak marah Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Tepat sebelum Stefanus meninggal Stefanus bilang Tuhan terimalah rohku Dan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka Stefanus mengampuni orang-orang Yang melempari dia Jadi hari ini Jadi hari ini Kalasri mau ajak adik-adik bersama orang tua Kita mau belajar dari satu tokoh yang bernama Stefanus Mari tetap setia kepada iman Mari tetap percaya kepada Tuhan Yesus Apapun yang sedang adik-adik dan orang tua gumuli Apapun yang sedang adik-adik alami Kita percaya Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan setiap kita Sekali lagi terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Kalasri percaya adik-adik tidak hanya jadi pendengar firman Tapi adik-adik juga boleh jadi pelaku firman Kita mau tutup ibadah kita Kita mau berdoa Bapak dalam surga terima kasih Kami sudah dengar firman Tuhan Hari ini kami belajar dari Bapak Stefanus Tuhan memberkati setiap kami Roh kudus mampukan anak-anak Untuk anak-anak boleh menjadi anak-anak yang baik Anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua Anak-anak yang cinta firman Tuhan Sehingga anak-anak boleh hidup kudus di dalam Tuhan Terima kasih Bapak ajari kami Untuk tetap setia terhadap iman kami Apapun yang menjadi pergumulan kami Kami mau terus percaya di dalam Tuhan Bapak kami berdoa memberkati bangsa kami Tuhan pulihkan bangsa kami Dari virus corona Setiap tenaga medis Para suster, para dokter, para pasien Tuhan berkati Kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia Tuhan pulihkan Orang-orang yang mengalami kesusahan Tuhan tolong, Tuhan topang Sehingga mereka juga boleh terus percaya kepada Tuhan Sekali lagi kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia Boleh pulih seperti sedia kalah Hadirat Tuhan menaungi, membimbing bangsa kami Tuhan Sehingga bangsa kami boleh dipulihkan Bangsa kami boleh percaya kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu Kami berdoa kami bersyukur Haleluya Amin Adik-adik Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab ulangan Pasal 31 ayat yang ke-6 Sekali lagi kitab ulangan Pasal yang ke-31 Ayat yang ke-6 Kalah saya akan bacakan untuk adik-adik Demikianlah firman Tuhan Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan jangan gemetar terhadap mereka Sebab Tuhan Allahmu Online lahirnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Shalom Selamat menikmati